Terima kasih Anda masih bersama Sergap, pemirsa polisi membongkar praktik prostitusi terselubung di kawasan perumahan. Saat penggebekan diamankan puluhan wanita muda yang diduga PSK. Polda Kepulauan Riau berhasil membongkar praktik prostitusi di kawasan perumahan di Villa Garden Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Dalam penggebekan, dua orang tersangka diduga Bucikari ditangkap. Keduanya diketahui berperan sebagai perekrut dan penampung wanita muda yang akan dipekerjakan sebagai pekerja seks melalui media sosial. Modus pelaku dengan menjanjikan wanita muda ini pekerjaan sebagai pemandu lagu serta layanan seks dengan tarif 600 ribu hingga 2 juta rupiah. Praktik ini terbongkar setelah salah satu wanita muda melaporkan dugaan penipuan pekerjaan yang dijanjikan pelaku. Nah dari situ ternyata pekerjaannya memaaf, begitu mendapat order, dia agak shock, dia kaget kok kerjaan saya seperti ini. Yang tadinya awalnya menemani nyanyi, terus kemudian dia ajak, dia berksi orang yang nyewa ini, blocking, terus melakukan hal yang menurut dia bukan tujuannya yang bersabutan. Dalam pengerebekan, polisi mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya uang tunai 15 juta rupiah, 3 unit handphone, dan sejumlah buku tabungan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal tentang perdagangan orang dan terancam 15 tahun penjara serta denda 600 juta rupiah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenesa, AI News, melaporkan.